memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang sudah terdaftar atau merek yang sudah dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Rensmark, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami berkantor pusat di Jakarta, tempatnya di Jakarta Selatan, dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan persamaan pada pokoknya terhadap merek yang kita mohonkan. Persamaan pada pokoknya itu diatur di dalam pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Apa itu merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang sudah terdaftar atau merek yang sudah dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Menurut penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 yang dikatakan persamaan pada pokoknya adalah yang memberikan kesan kemiripan yang sama, baik dilihat dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur warna dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Jadi kalau dari uraian tersebut bisa kita simpulkan ada tiga unsur yang dapat dinilai apakah merek yang kita mohonkan ini memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak. Yaitu pertama dilihat dari persamaan konseptual, yang kedua persamaan secara visual, dan yang ketiga persamaan secara fonetik. Persamaan secara konseptual, konseptual itu dilihat dari merek yang kita mohonkan. Merek yang kita mohonkan secara konseptualnya itu diambil dari apa? Misalnya dilihat dari apa? Filosofi kata mereknya atau filosofi dari logonya. Nah itu yang akan dilihat dibandingkan dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Selanjutnya persamaan secara fonetik. Fonetik itu adalah bunyi ucapan. Jadi kita cek merek yang kita mohonkan secara bunyi ucapan dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Apakah memiliki kesamaan secara bunyi ucapannya? Apakah ada kemiripan jika merek yang kita mohonkan diucapkan dengan merek yang sudah terdaftar diucapkan juga memiliki kesan kemiripan yang sama secara bunyi ucapan? Nah ini harus dilakukan pengecekan. Nah tiga hal itu akan menjadi komponen yang dilakukan dalam penilaian pemeriksaan persamaan pada pokoknya. Jadi secara visual, secara fonetik, dan secara konseptual. Nah penilaian dilakukan harus secara menyeluruh dari label merek yang kita mohonkan dengan yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Jadi tidak bisa dipenggal-penggal atau dipisah-pisah ya. Jadi harus dinilai secara keseluruhan, secara utuh dari label merek dilihat dari visual, konseptual, maupun fonetiknya. Nah demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!